Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo budaya dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara pencatatan perdana saham PT Headser Medical Indonesia TBK dan PT Toba Surimi Industries TBK. Rabu 10 Agustus 2022. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sambutan Direktur PT Bursa Efek Indonesia. Kepada Bapak Igedenyo Menyetna, kami silakan. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Selamat datang di Bursa Efek Indonesia, bursa dengan Group of New Listed Companies dan Total Faris Tertinggi di Asia. Atas sama manajemen dan karawan PT Bursa Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana saham. Dua perusahaan sekaligus, PT Headser Medical Indonesia TBK dan PT Toba Surimi Industries TBK yang resmi, menjadi perusahaan tercatat masing-masing ke-42 dan ke-43 di tahun 2022 ini. Really appreciate kerja keras segenap manajemen dan karyawan perseruan, sehingga mencapai stage yang membahagiakan pada hari ini. Dan tentunya ini menjadi langkah awal bagi perseruan untuk skill up bertumbuh menjadi lebih besar. Semoga sukses melalui Jurni sebagai perusahaan tercatat yang dikelola secara lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih profesional. Untuk kami, jangan menurut besar untuk GoPublic, namun jadilah besar dengan GoPublic. GoPublic lebih baik. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Headser Medical Indonesia TBK. Kepada Bapak Patmono Budi Sanyoto, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Ijinkan saya, Patmono Budi Sanyoto, selaku Direktur Utama PT Headser Medical Indonesia TBK, mewakili jajaran manajemen, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahendra Siregar, selaku Ketua Dewan Omisioner OJK, Bapak Inarno Jayadi, selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK, Bapak Iman Rahman, selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Igede Nyoman Yedna, selaku Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, penjamin emisi PT Wantec Sekuritas, dan lembaga penunjang lainnya, serta rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya, bahwa pada hari ini Rabu 10 Agustus 2022, PT Hedzer Medical Indonesia TBK telah melakukan pencatatan perdana saham pada Bursa Efek Indonesia. PT Hedzer Medical Indonesia TBK telah berdiri sejak Desember 2010 dengan komitmen menjadi perusahaan alat kesehatan terkemuka dengan menghasilkan produk-produk berkualitas dan inovatif. Kami juga ikut serta dalam mensukseskan beberapa event nasional maupun internasional. Untuk waktu yang tidak lama lagi, berkat dukungan pemerintah di Program Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau PT GADN, PT Hedzer Medical Indonesia TBK akan memperluas lini bisnisnya dengan memproduksi alat-alat kesehatan lainnya seperti spikmomanometer, stetoskop, timbangan, serta alat-alat kesehatan lainnya. Kami yakin PT Hedzer Medical Indonesia TBK akan menjadi industri alat kesehatan yang besar dengan support manajemen yang baik melalui keterbukaan di pasar modal serta dukungan pemerintah akan kemandirian alat kesehatan Indonesia. Melalui pasar modal, kami siap bekerja sama dengan sesama industri alat kesehatan dalam negeri, industri alat kesehatan dunia, serta para distributor alat kesehatan. Akhir kata, terima kasih atas rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada PT Hedzer Medical Indonesia TBK. Besar harapan kami juga PT Hedzer Medical Indonesia menjadi saluran berkat baik untuk keluarga, karyawan, serta partner bisnis kami semua. Maju kemandirian alat kesehatan Indonesia. MEDS M-E-D-S Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Toba Surimi Industris TBK. Kepada Bapak Gindra Tardi, kami silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Hari ini tanggal 10 Agustus 2022 menjadi momen yang sangat penting dan bersejarah bagi kami. PT Toba Surimi Industris TBK berhasil menjadi perusahaan perikanan yang resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gindra Tardi, selaku Direktur Utama PT Toba Surimi Industris TBK, mewakili Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan seluruh stakeholder perusahaan untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Mahendra Siregar, selaku Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Inarno Zayadi, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modar OJK, Bapak Iman Hraman, selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak I. Gede Nyoman Nyetna, Direktur Pendilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada PT KGI Sekuritas Indonesia, selaku penjamin pelaksana emisi efek, dan semua profesi penunjang lainnya yang telah mensupport kami dalam proses IPO ini. PT Tobasurimi Industri TBK dengan kode listing KREB CRAB didirikan pada tanggal 23 Desember 1997. Ada pun lini bisnis perusahaan, terdiri dari Pastoralized KREB Meat, Cane Serialized Seafood, Frozen Seafood. Kami memiliki pengalaman berusaha selama 25 tahun. Kami sangat percaya bahwa bisnis harus dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan kredibel. Filosofi bisnis kami didasarkan pada kemitraan. Kami sangat menhargai kemitraan bisnis kami, baik pemasuk maupun pembeli. Demikianlah kata sambutan dari saya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kami sampaikan informasi pencatatan Pernah Saham PT Hefzer Medical Indonesia TBK dan PT Tobasurimi Industris TBK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke 5, 4. 3, 2, 1 Dan dengan pendekanan layar sentuh, maka saham PT Hefzer Medical Indonesia TBK dan PT Tobasurimi Industris TBK telah resmi dijatatkan di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. 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 Selamat pagi dan maju terus Pasar Modal Indonesia!